Halo Halo Waduh Nah lo Saya Apa tuh Dulu pernah kesini sekali Tunjungan kerja Kakak-kakak Semuanya bapak-bapak Aka-aka abang-abang Untung hujan bersih ya Aku hampir lupa om Minta maaf Mana laki rizka robinnya Ini Oi mesin robinnya Donny mana asrodonny Tuh Tuh Kapitannya kemendannya Minta maaf ya Terlambat dikit ya Ini mungkin ada hikmahnya ya Ya bu Saya kalau gak diingat tuh Gak diingat bahwa dulu Komisi 1 ya Itu Tanya tentang penegak kerjanya Di gedung itu Diterima Bersih Bagus Bener gak? Kita gak nyangka Ngapain dia baca kolet tutup Bener gak? Bener gak? Padahal Batu-batu ini kan orang nak membangun kan pasti laku Aku jadi sambil ini lah ya Kita sambil konten lah ya Ini kan tugas wakil rakyat ya Jadi kita mencemni lah Sayang sekali ya Sangat disayangkan Ini nih Dari perusahaan Apakah sakpamnya ada Apa sih Kuk 2 ya Kita jadikan saksi Ini sakpam Bapak ya sakpam ya Pak Sakpam Sakpam pun bagian dari memperjuangkan haknya ya Hak undang-undang normatif ya Oke 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 Ya Bapak izin ya Pak ya Gimanapun kita musyawarah musyarakat Ini implementasi Pancasila nih Pak Sila keempat ya Untuk menuju sila kelima keadilan sosial Ya Jadi begini Ibu ini datang kesini Syukurnya tuh Alhamdulillah Karena lah ke PT Jam Sosek ya Kemarin Terus Adek tuh Adeknya Rizka ya Datang Aku ada bawa kertas loh Aku sedikit tolong kertas sama dia Ada ya Ada ya Tolong dong Saya juga sambil belajar ini Pak ya Jujur aja saya sambil belajar Karena kan kita ini kan banyak bidang ya Yang kita mau pelajari Yang kita amati Kita perjuangkan Jadi ini Saya juga berterima kasih Bukannya Bapak juga hanya berharap kepada saya Mencari titik serang Nah Yang Membuat kita agak optimis ini Pak Theo selaku Kepala kan For BPJS tenaga kerja itu Mau sebenarnya tuh diundang mensosialisasikan Memberi edukasi pemahaman tentang hak-hak Ya Nah Disini ya Walaupun tulisannya kecil Yang saya dapat Menangkap penjelasannya itu Rupanya Dari sekian tahun ya Begawai ya 8 tahun kalau nggak salah ya Begawai Nabung-nabung dari gaji segala macam ya Dari BPJS nya Itu Jaminan Tunjangan Hari Tua ya JN JT 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 Nah Itu tuh Uang itu disini ya Seperti tabungan Ya Jadi bisa diambil Saratnya nggak payah Sebenarnya tuh Saratnya tuh satu Ada ketetapan inkrah dari pengadilan Bahwa perusahaan tuh Pilot atau bangkrut Tetapi Yang baik sekali Yang dari Bapak itu bijaksana sekali Kalau mencemi terus Kalau orang butuh kayak duit itu Nggak perlu sampai ada ketetapan pengadilan Ya itu poin buat kita Jadi cukuplah Membuat surat Pernyataan bahwa pernah begawai situ Dari sendiri Dari sendiri Bukan dari desa Misa kadang tahu maaf Oh kadang desa takut Muata Ya kan kita ngomong APD lah nih Bahasa bangka nih Nah Satu Awalnya Awalnya itu Yang Yang ku kan meratih Lagi ngomong kok Kiri-kiri kita ini Pacak masuk Pacak masuk Yang penting bisa mencairkannya itu Saratnya surat Ada keterangan bahwa Pernah begawai di perusahaan MKM Kau menyebut gini Ngapang nih Ngapang nih orang perusahaan Ngapang nih Ngapang nih Ngapang nih Ngapang nih Ngapang nih Pacak bu Ngapang nih Yang penting bikin suratnya Ngapang ada forma Atau tulis tangan lah Bahwa Diri sendiri menyatakan pernah begawai situ Lumayan kan Sebenarnya wajib itu dari desa ya Karena desa mengetahui warganya kan ya Dan menjadi saksi lah Nah itu yang pertama Kabar gembiranya Kedua Untuk besaran-besaran ini Karni kecil Kalau mau Ya merasa Namanya ada di sini Untuk lebih jelasnya Mau mencarikan kah Atau mau mencari Bagaimana Tentang apa Sejelas-jelasnya Bisa kesana juga Artinya Nah rupanya Satu lagi Kepesertaan BPJF Tenaga kerjanya itu Sekarang masih aktif Ya semuanya Karena rupanya Secara aturan Perusahaan Jam Sostek Seti Jam Sostek Tenaga kerja Tidak boleh menaktifkan Tanpa Melihat langsung Surat bahwa Menyatakan dari pengadilan Bahwa perusahaan Kepailit Nah Dan mereka Membayar Iuran Bapak Ibu Teman-teman semua Pekerja itu Terakhir 2018 Sebenarnya jelah utang Berapa tahun yuk Dari 2018 2019 2020 2021 ya 3 tahun Kalikanlah berapa iuran Ya kan ada persentasenya Nah itu yang Juga cukup membantu Karena kalau ada APP kan Nah juga itu satu Dua tadi Tiga Oke Kalau bapak-bapak sekarang Walaupun tidak bergembang di sini Karena aktif Ada APP Dalam hal taruhlah Bukan bekerja di situ Ya Silahkan Atau bisa dipakai Ya kan Masalah harja atau APP BPJS Tenaga kerja Kesehatan Nah Keselanjutnya Ya Misalnya nih Saya baru mengerti juga Kalau misalnya BPJS Kesehatan Tenaga kerja itu berbeda dengan BPJS Kesehatan Bagi yang belum ada BPJS Kesehatannya Ayo Buatkanlah surat ketenangan tidak mampunya Kita buat yang PBI Bakat Tengah Ya Ini kan bapak-bapak lah yang tahu lah Ini kita berupanya berbicara khusus BPJS tenaga kerja ya pak ya Mungkin bapak-bapak lebih tahu lah Saya aja yang baru enggak Makanya saya bilang terima kasih Ya hal yang berbeda Yang Ini tentang masih sekitar jaminan ya Dan tentang yang kepesertaan Nah terakhir itu Ini Boleh diambil Ya Uangnya Boleh tidak Tetapi Kalau mau Masuk lagi nanti Bisa Bisa lagi Jangan kita beranggapkan kan La diambil La La malu lah Atau la La tertutup buku la Beklis tijak rupanya Mereka sangat welcome Ya Walaupun kami pun rupanya Kami pun Ibu me Gak deh Sebagai peserta BPJS tenaga kerja Hanya yang Kesehatan Nanti saya cek lagi Karena pemahaman tentang itu tuh harus ngelopok pak Ya kan Anggota DPD tuh Di KTP pekerjaan juga loh Kalau ada EPP gitu ya Tunjangannya yang berbeda gitu Tunjangan kematiannya juga berbeda Seperti itu ya Kita ngomong APA Delao Bukan EPP Nah Ini sebatas BPJS Kepesertaan BPJS tenaga kerja Ada yang mau ditanyakan silahkan Ya Kalau lo tau lo ngerti ya Yang ibu sampaikan 1,2,3,4 tadi Kalau lo tau oke Nah sekarang Nah sekarang Kesehatan Kesehatan